peranan penting peranan penting yo wassalamualaikum kembali lagi di channel perang damai berapa banyak makanan yang dibawa oleh kapal selam makanan adalah elemen penting dalam menjaga moral dan semangat para awak kapal selam saat bertugas wajar saja makanan memainkan peranan penting itu lantaran sebuah kapal selam bertenaga nuklir bisa berada di dalam kedalaman laut hingga 90 hari lamanya bergaca pada USS Jefferson City SSN 759 dari kelas Los Angeles US Navy kapal ini memiliki awak hingga 140 kru di sana terdapat sebuah dapur berukuran 2,5 x 3 meter kecil bukan bahkan tergolong mungil jika dibandingkan dengan dapur-dapur rumah pada umumnya namun dapur minimalis itu bisa menyediakan makanan untuk 140 kru setiap harinya kapal selam memang unik berbeda dengan kapal induk atau kapal permukaan yang serba luas di kapal selam ruangannya sangat terbatas sehingga setiap sudut harus dimanfaatkan secara maksimal tak heran gudang makanan berisi makanan yang kerap ditumpuk-tumpuk demi menghemat space jumlah makanan yang dibawa USS Jefferson City bergantung pada jarak dan misi yang akan dilakukan namun umumnya mereka membawa 15.000 pon setara 6.800 kg bahan makanan wah ini mah setara 100 dagang sayur keliling atau mungkin 1000 dagang sayur ya hehehe bahan makanan itu terdiri dari 9.800 pon tepung 1200 pon ayam 1000 pon iga utama 1000 pon daging giling 800 pon kentang dan 100 lusin telur artinya sekitar 110 ton atau 50 kg makanan yang akan dikonsumsi tiap awaknya permisi patroli sekarang mari kita lihat total biayanya 80.000 US dollar gak ngadi-ngadi angka itu setara dengan 1,13 miliar rupiah sukuran satu desa kenyang semuanya berhari-hari oh ya US Navy melarang konsumsi alkohol bagi awang kapal selamnya berbeda dengan Royal Navy Inggris wah bagusnya mereka udah say no to alkohol di dalam USS Jefferson City sendiri terdapat empat koki yang bertanggung jawab atas empat kali makan setiap harinya bagi seluruh awak termasuk saat mid-trance para koki ditutup terus mempertahankan variasi menu makanan yang akan disajikan agar memberi efek penyegaran ya biar gak dosen lah ya udah sempit-sempitan terus makannya itu-itu aja kan jadi boring menu campuran ala Asia Eropa hingga Amerika menjadi fokus utama wah ketoprak ada gak nih pak kalau kapal selam Indonesia mungkin butuhnya rendang soto seblak kayak-kaya gitulah ya hehehe bercanda pak kapal selam kita umumnya tidak sebanyak itu perbekalannya itu lantaran status kapal selam kita yang masih bertenaga diesel sehingga jarak jangkauan dan lama penyelamaan umumnya lebih singkat kalau Amerika sekali lagi nih bisa sampai 90 hari alias 3 bulan di dalam dasar samudera boring kagak tuh kagak lihat matahari untungnya ada menu makanan yang bisa divariasikan sebagai salah satu elemen penyegaran sekian dulu dari kita untuk episode bermanfaat kali ini wassalam